Intro Buat pecinta kuliner pasti pernah dong menyantap penting yang satu ini Yap, ini dia sate Ada beragam jenis olahan sate yang tersohor di tanah air Ada dari sate taican, sate padang, sampai sate marangi Salah satu wilayah yang tersohor dengan menu sate marangi Berada di kebupaten Purwakarta dan Cianjur Tapi buat warga ibu kota, sekarang gak perlu jauh-jauh melipir ke Purwakarta Untuk mencicipi kuliner sate yang manis dan gurih ini Dibilangan Jalan Alternatif Cibubur, Cimanggis, Depok, Jawa Barat ada juga kok Selamat datang Mirsa di segmen sehari menjadi Kita hari ini, weekend ini akan jadi tukang sate Bawa ding barang dulu Seluruh bahan baku dikirim langsung ke kawasan alternatif Cibubur, Cimanggis dari dapur pusat di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Ini dilakukan agar rasa dari aneka menu yang disajikan di restoran utama maupun cabang, sama Dan ini dia yang jadi primadona para pelanggan, aneka sate Ada tiga jenis daging yang disiapkan Daging kenyam, daging sapi, dan daging kambing Semua sate-sate ini tuh udah ditusukin langsung di pusatnya Tapi walaupun cabang ini yang banyak Dalam sehari kalau lagi weekend bisa, eh bisa ngabisin kurang lebih seribuan ya bang ya kalau weekend Seribuan Nah ini sate Bahkan sate kalau nggak pakai sambal, waduh kayaknya ada yang kurang Oh gini Jadi tomat yang jalan Oh yang jalan tomatnya Iya tomatnya yang jalan, bukan pisau Segini? Ya kita pakai segini tipis Ya segini lumayan lah Oke ya Oh kalau tips dari abangnya, kalau lagi motong, jangan pisaunya yang jalan Bukan begini Enggak Tapi Oh biar ada kira-kiranya ya Kalau kulit tomat sudah berkeriput, ada memar di beberapa bagian buah atau berbau menyengat Wih jangan dipakai ya Bisa-bisa sambal tomat akan menjadi masam atau bahkan baik kerambahan yang tidak segar Haluskan bawang merah, cabai hijau, gula, dan garam sebagai penamber rasa Jangan lupa koreksi rasa Diamkan sambal selama beberapa saat agar rasa dari masing-masing bahan menyatu satu sama lain Jam di tangan sudah menunjukkan 8 pagi Artinya rumah makan sudah buka Pesanan pertama saya ternyata bukan sate pemirsa, tapi kare dok Makanan khas sendai satu ini menggunakan bahan-bahan sayuran mentah seperti kacang panjang, tauge, tembak kol, dan juga menunggung Nah ini dia yang membuat kare dok menjadi harum dan semakin nikmat Daun kemangi Dalam sehari tidak kurang dari 100 porsi kare dok dipesan Tangan harus kuat-kuat mengulek ya Kare dok sudah, sekarang saya diminta membantu mendinginkan nasi putih Wah panas re Sehari bisa habis berapa bang nasi bang? Baik-baik satu karung beras Berarti 100 kilo Kurang lebih ya? Kurang lebih Di tempat ini doang ya, di cabang ini ya Tapi jangan diinginkan semua nasi ya Ada sebagian yang harus diolah ketika masih dalam kondisi panas Ini dia, nasi TO atau nasi tutup oncom Seberapa? Segini bang Segini cukup? Campurannya apa aja bang? Campurannya dari oncom, terus bawang merah, bawang putih, sama ituan Oncom yang telah diolah dengan aneka bubu Dicampur ke dalam nasi yang sudah mengepul agar bubu menyerap sempurna Terakhir, tambahkan topping ikan pindang Hmm, pas Baru pas Oh, pantas tadi rasa oncomnya agak sedikit kurang Supaya orang bisa nikmatin sih ikan pindangnya tadi Rekomendasi buat Anda Jadi nggak cuma sate-satean doang yang enak Tutup oncomnya pakai pindang baru Mantap Dikit lagi nih, diaduk Nasi tutup oncom juga jadi prima dona lho Dalam sehari, 80 porsi nasi tutup oncom habis disantap pembeli Daun pisang dipakai sebagai pemungkus aneka nasi di tempat ini Selain ramah lingkungan Daun pisang memiliki aroma yang khas Dan membuat makanan jadi lebih sedap dan harum Oke, waktu di tangan sudah menunjukkan pukul 10 siang Pesanan sate perlahan meningkat Apalagi di akhir pekan seperti ini Aduh, asli ini Panas banget Ini kipas ini nih, bukannya ngademin kita Bikin barangnya tetap terjaga Jadi yaudah Kuat-kuat tangan Oh ya, dan sudah cuci tangan bersih ya Kenapa nggak pakai hand gloves? Karena kalau pakai, karena panas malah bahaya, malah lengket Tapi tenang, sudah steril Sudah cuci-cuci Mereka daging yang tengah dibakar telah dimarinasi Dan diberi beragam jenis rempah-rempah dan juga kecap manis Usahakan ya, tidak memanggang sate terlalu lama Karena dapat menyebabkan sate terlalu kering dan menjadi alat Biasanya sate akan matang sempurna dalam waktu 10 menit Awalnya, saya pikir nih Memakar sate itu mudah Namun dia tanya Puanas Apalagi sekali masak ada 200 tusuk sate yang dibakar bersamaan Minyaknya naik Ini nyiperan apaan sih bang? Minyak Minyak Bahaya nggak gini? Lumayan sebenarnya Ada yang pernah kena? Ada kemarin Abang kena? Ada ya Aduh Karena minyak dari kambingnya, dari gajihnya Bagian lemak atau gaji memang tidak jarang meletup dan mengenai tangan Waduh ini saya harus berhati-hati Bang Matang Apakah berhenti? Tidak nih Segini banyak mas Lanjut mas Semakin siang, pesanan semakin ramai Tangan kami tidak henti-hentinya membakar sate yang dipesan pelanggan Dan primadona hari ini adalah sate kambing dan sate-sati Proses marinasi membuat sate menjadi begitu gurih Membuat sate akan disajikan tanpa saus pendamping Tapi rasa sate yang nikmat harus dibayar dengan perjuangan selama proses pemasan Jam di tangan sudah menunjukkan punggul 12 siang Dan rumah makan tengah ramai-ramainya Apalagi di akhir pekan seperti ini Wah Ya mas Baik, rupa itu ya Yuk, thank you Oke Terima kasih Naik Ini yang unik Kalau ke lantai dua, bawa makanannya nggak yang manual Tapi udah pakai bantuan alat Satu lagi Silahkan Ya lanjut Prediksi awal, hari ini setidaknya dua ribu sate akan ludes terjual Namun nampaknya ini akan meningkat dua kali lipat Hingga pukul satu siang saja Seribu lima ratus sate sudah disantap oleh pelanggan Wah, semangat ya mas mbak Emang disini yang terkenalnya ini ya Sate Marangi Jadi emang udah lama Udah dari kemarin-kemarin tuh kayaknya kesini terus Udah habis lebaran kan belenger ya Makan dengan, wah macem-macem yang bersantan dan sebagainya Sate kambingnya sih Nggak tahu, biasanya kan sate kambing sama sapi kan kan akan sapi Tapi kalau di Haji Eti ini Kambingnya sih yang paling juara Para pelanggan silih berganti datang dan pergi Jangan lupa membersihkan meja saja juga ya Fisik yang prima menjadi syarat mutlak pekerja sate Marangi di tempat ini Apalagi di bagian dapur seperti ini Tapi pernah nggak ada kejadian yang sampai terus nggak sengaja nih jatuh pas lagi bawa sendiri? Ya paling di bagian tangga kan Kondisi tangga kan emang bener-bener Maksudnya bener-bener tangganya bener-bener terjun gini kan Kita nggak bisa melihat banget buat posisi muka ke depan Kita nggak fokus, soalnya kita harus miring begini Pernah terjadian satu kali yang segini juga sama-sama segruk amruk gitu Walau separuh bahan sudah diproduksi satu pintu di Purwakarta Ada satu hal yang bisa membedakan rasa satenya Ide yang kasus sama dia itu selalu membedakan antara cabang dan pusat pastinya Nah kalau misalkan trial and ordernya itu pasti di tingkat kematangan dari sate tersebut gitu Kalau misalkan rame, paling rame itu kita bisa menghabiskan 4.000 sampai 5.000 tusuk Untuk all varian sate Oke, oke, oke Menjelang sore jumlah pengunjung perlahan berkurang Nah akhirnya nih saya bisa beristirahat sejenak Sambil mencicipi aneka menu yang telah saya masak sejak pagi Saya bukan penggemar sapi ya, daging sapi Saya jujur lebih suka kambing Tapi disini saya harus bilang bahwa sapinya enak banget, lembut Dan itu ada juicinya gitu loh Tapi kambingnya yang memang saya sudah suka Ada perbedaan mendasar antara sate marangi dengan sate lain yang lazim ditemui Seperti sate khas madura Jika biasanya sate madura disajikan dengan tambahan irisan bawang merah dan rawit Sate marangi disajikan tanpa saus mendamping Karena proses marinasi Membuat bumbu meresap sempurna ke dalam tiap potong sate Suka masak spageti ya, ini al dente-nya versi sate Masaknya pas nih, gak kematangan, gak kurang matang Asyik Bukan tutup omce menak banget ya Harga jual sate marangi di tempat ini dipatok beragam Mulai dari 5.000 rupiah untuk sate ayam sampai 6.000 rupiah untuk sate kambing Ini harga untuk setiap tusuknya ya Jadi kalau pesan 5 atau 10 tusuk ya tinggal dikalikan saja Apakah hari saya sudah berakhir? Wah, nampaknya tidak Saya masih harus bersiap kembali menjajakan sate hingga rumah makan tutup pukul 8 malam Ada yang tertarik menjadi pengusaha sate marangi? Ingat, harus kuat di depan bakaran sate yang panas ya Lian Fernando, Dwi Agung Yul Diarto, Depok, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!